Halo sahabat, anggrek dapat ditanam di pohon hidup ataupun pohon yang sudah mati Untuk menanam anggrek yang hidup secara epifit, memang bagus ditempel di pohon Karena sesuai dengan habitat aslinya, anggrek epifit hidup menempel di pohon di hutan-hutan Lalu bagaimana kalau kita menanam anggrek di batang pohon yang sudah mati? Tapi sebaiknya apakah pada bagian dasarnya menggunakan pot atau tetap bagus dibiarkan di tanah? Saya berbagi pengalaman dan tips untuk itu semua, silahkan ikuti terus videonya ya Halo sahabat youtube penggemar anggrek, selamat datang di channel koleksi Solis Semoga semua keselamatan selalu bersama kita Terutama yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia Menanam anggrek di rumah dengan cara menempelkannya di batang kayu Bisa menjadi alternatif untuk menanam anggrek seolah-olah anggreknya hidup di tempat atau habitat aslinya Karena di hutan, sebagian besar anggrek memang hidup menempel pada pohon lain tapi tidak merugikan pohon yang ditempelinnya Karena kebanyakan anggrek merupakan jenis tanaman epifit Epifit berasal dari bahasa Yunani, epi artinya permukaan atau tutup dan piton, tumbuhan atau pohon Jadi epifit artinya tumbuhan yang dengan cara tumbuhnya menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya Menanam anggrek pada pohon yang masih hidup ataupun pohon yang sudah mati Semuanya ada kekurangan dan ada kelebihan Media tanam yang paling saya suka ini menanam anggrek di batang pohon yang masih hidup ataupun di batang pohon yang sudah mati Tanaman anggreknya walaupun sudah sekarat atau anggrek yang tidak ada akar atau yang anggrek bermasalah Apapun masalahnya, jadi saya tanam di batang pohon yang masih hidup dan progresnya bagus Anggrek yang sudah tidak ada akar ataupun sisa-sisa ripoting batang anggrek dendrobium yang masih hijau Juga akan tumbuh kalau ditempel di pohon yang masih hidup Itu pengalaman saya Seperti anggrek dendrobium merah yang cantik ini Saya menanam anggrek dendrobium sisa ripoting ini dengan cara ditempel di pohon mangga yang sudah ditebang Dirawat sekitar 2 tahun Tanaman anggrek menjadi rimbun dan sekarang berbunga Dan walaupun sudah ditebang pohon mangga ini untuk awal-awal masih menumbuhkan daun mudanya Bertanda pohon mangga masih hidup Jadi tanaman anggreknya langsung terkena hujan dan panas Dan mendapat naungan dari pohon mangga di sebelahnya Jadi ini ada 2 pohon mangga yang satu ditebang yang satu di luar Pohon mangganya tidak ditebang Dengan berjalannya waktu Anggrek-anggrek yang ditanam di pohon mangga yang sudah ditebang ini Tumbuh subur Saya tempatkan untuk anggrek dendrobium di atas Di bagian atas pohon mangga yang sudah ditebang Dan di bagian bawahnya saya tempelkan anggrek bulan Jadi tanaman anggrek dapat tumbuh dengan subur Karena penempatan sudah sesuai dengan kebutuhan hidupnya Begitu salah satu tips dari saya Jadi kalau kita menanam tanaman anggrek Untuk penempatan sesuaikan dengan jenis anggreknya Karena setiap jenis anggrek berbeda kebutuhan akan cahaya matahari Karena pohon mangganya ditebang Juga daun barunya sering dibuang Karena ranting-ranting yang berdaun menghalangi cahaya untuk tanaman anggrek Jadi saya buang Begitu tumbuh dibuang Begitu tumbuh dibuang Lama-kelamaan batang pohon mangga yang sudah ditebang ini mati Jadi pohon mangganya sudah tidak menumbuhkan ranting baru ataupun daun baru Pada awal-awal pertumbuhan tanaman anggreknya masih bagus Dengan berjalannya waktu Karena kehujanan, kepanasan, terus-menerus Tanaman anggrek yang tadinya berbunga lebat Daunnya subur Seperti kelihatan di kamera ini ya Anggrek bulan saya ini Anggrek spesies Namanya Palenopsis belina Ini anggrek yang harum Saya tanam ada dua Sekarang keadaannya sangat berbeda Ada sekitar tiga tahun lebih Ini jadi pohon mangganya sudah lapuk Dan dipenuhi rayap mungkin di dalamnya Jadi inang tempat anggrek ini hidup Sudah rusak, sudah banyak Hama ya Jadi ini kehidupan anak anggreknya juga kacau Daun keriting Langkai bunga juga Tidak menghadap ke matahari Ke atas Harus disanggah Begitu juga jenis-jenis anggrek lainnya Yang saya tanam di batang Mangga yang sudah ditebang ini Nasibnya atau pertumbuhannya sama Jadi sudah banyak hama inangnya Beda dengan anggrek yang saya tanam Di pohon yang masih hidup Walaupun kurang diberi pupuk dan penyiraman Dia tetap subur dan berbunga Jadi menurut pengalaman saya Menanam anggrek di batang pohon yang masih hidup Memang sangat mudah tumbuh Jadi dia tidak akan mati Walaupun kita lupa menyiram Bahkan tanpa perawatan yang intensif Jadi anggreknya tetap berbunga Tapi kalau pohonnya sudah ditebang Ataupun sudah mati Hanya akan bertahan sekitar 2-3 tahun saja Akar yang tadinya tumbuh menancap di tanah Setelah mati dia akan mengundang banyak hama Jadi tips saya Kalau sahabat mau menanam anggrek Di batang pohon yang sudah mati Pilih batang pohon yang kayunya keras Misalnya yang ada di sekitar kita Batang pohon jambu batu Kayunya lumayan keras Sebelum digunakan kita bersihkan dahulu Lalu sterilkan Bisa dengan cara disemprot dengan H2O2 Atau hidrogen peroksida yang 3% Atau dengan pungisida Lalu dijemur Agar batang kayunya steril dari hama-hama Yang akan merusak tanaman anggrek kita Biasa hama tersembunyi di balik kulit kayu Untuk kayu yang baru ditebang Kalau yang sudah lama apalagi Rayap dan hama lainnya sudah masuk ke batang kayu Kalau menggunakan batang kayu yang sudah mati Sebaiknya diseterilkan dahulu Lalu bagian bawahnya diberi alas Atau dicor Menanam anggrek di pohon atau di batang kayu Menjadi salah satu solusi untuk lahan sempit Jadi kita bisa menanamnya secara vertikal Tapi kalau pohonnya besar Akar pohon akan merusak fondasi rumah Merusak septi tank Juga pipa-pipa air Menjadi sumber rayap Dan biaya pemeliharaan cukup besar Untuk potong dahan, ranting, daun Juga buang sampahnya repot Walaupun ada hasil dari panennya Tidak seimbang dengan resikonya Sekarang pohon mangga sudah ditebang Disisakan bagian bawahnya Tingginya 1 meter kurang Jadi tanaman anggreknya yang berada di bagian atas ini Semua harus dibongkar Karena batang kayunya sudah lapuk Juga sudah banyak Rayap dan hama-hama lainnya tuh Kalau tidak segera dipindahkan Tanaman anggreknya akan mati semua Sekarang anggrek fanda ini Saya potong atasnya Dan akarnya segar kembali Bagian atas ini saya gantung Pakai turus Untuk palenopsis belina yang sudah rusak Saya tempelkan di potongan Batang pohon jambu batu Sekarang sudah tumbuh Calon anakan baru Dan yang satu lagi Pertumbuhannya membaik Daun barunya tidak Keriting begini Ini daun yang lama Ini daun yang baru Lebih besar Dan lebih mulus Kalau gelombang ini Daunnya bergelombang kan Itu sudah karakter Dari palenopsis belina Jadi hampir sama Dengan palenopsis penosa Biolacea Amoinensis Lanjut ini Juga ada Pertumbuhan akar baru Dan keluar Calon spike baru Ini kelihatannya Yang akar Menghadap ke bawah Kalau calon bunga Menghadap ke atas Ya sahabat Jadi kalau Untuk jenis palenopsis Atau anggrek bulan Awal pertumbuhan akar Dan calon tunas baru Atau calon tangkai bunga baru Awal pertumbuhannya Memang hampir sama Tapi beberapa waktu kemudian Untuk calon akar Dia akan menghadap ke bawah Untuk calon tunas baru Dan tangkai bunga baru Akan menghadap ke atas Palenopsis belina Kalau berbunga sangat indah Bunganya eksotis Anggrek spesies Endemik Kalimantan Daunnya sangat besar Bunga beraroma Harum lembut Ada beberapa koleksi Tanaman anggrek Palenopsis belina Yang sudah dewasa Sudah rawatannya Akar jalan Tanaman sehat Tinggal menunggu berbunga Kalau sahabat ada yang berminat Akan saya lepas Murah saja ya Jadi gercep Silahkan hubungi Instagram saya Saya rasa sharing saya cukup sekian Semoga bermanfaat Untuk yang sudah menonton Saya ucapkan terima kasih Kalau suka dengan video ini Silahkan subscribe Like Comment dan share Jangan lupa loncengnya dihidupkan Agar dapat notifikasi video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sub indo by broth3rmax